Beberapa waktu lalu sebuah video menjadi viral di media sosial. Dalam video ini memperlihatkan seorang tukang cilok yang dilabrak oleh orang tua pacarnya. Video ini awalnya diunggah oleh sebuah akun Twitter at Wirawir55057907 pada minggu 19 Januari 2020 lalu. Mulanya terlihat seorang pria berbaju hitam sedang tertunduk di samping sebuah grobak cilok. Di depan pria tersebut terlihat seorang ibu-ibu sedang memarahinya. Sempat terdengar kata-kata sang ibu yang membandingkan pendidikan anaknya dengan pria tersebut. Tak sampai situ, ibu-ibu ini bahkan mempertanyakan apa yang bisa dibanggakan dari pekerjaan penjual cilok. Di akhir video, ia memperingatkan sang penjual cilok ini untuk tak lagi bermimpi menjadi suami anaknya. Setelah memarahi penjual cilok itu, ibu-ibu ini segera menarik tangan anaknya untuk mengajaknya pulang. Pria penjual cilok ini cuma bisa diam dan melihat mereka pergi sambil mengambil tutup panci yang ibu-ibu tadi lempar. Setelah video ini menjadi viral, video tersebut pun diposting ulang di berbagai media sosial. Salah satunya oleh akun Instagram seorang influencer, Ad Arief Muhammad. Melalui captionnya, ia menanyakan kebenaran video tersebut dan meminta kepada warga sekitar tempat kejadian untuk memberikan kontak dari penjual cilok tersebut. Hal itu ia lakukan lantaran ingin membantu sang penjual cilok untuk menjadi sukses dan membuktikan kepada ibu-ibu lainnya untuk tidak berpikir seperti ini. Hingga kini, video yang sudah ditonton lebih dari 264 ribu kali tersebut sudah menuai banyak komentar dari beberapa influencer lain dan netizen.